Padi, oriza satifa, adalah bahan baku pangan pokok yang vital bagi rakyat Indonesia. Menanam padi sawah sudah mendarah daging bagi sebagian besar petani di Indonesia. Mulanya kegiatan ini banyak diusahakan di Pulau Jawa, namun saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan kegiatan menanam padi di sawah. Sistem budidaya padi biasanya didahului oleh membuat persemayan. Pembuatan persemayan memerlukan suatu persiapan yang sebaik-baiknya, sebab benih di persemayan ini akan menentukan pertumbuhan padi di sawah. Kemudian pengolahan tanah yang bertujuan mengubah keadaan tanah pertanian dengan alat tertentu hingga memperoleh susunan tanah, struktur tanah yang dikehendaki oleh tanaman. Pengolahan tanah sawah terdiri dari beberapa tahap, yaitu pembersihan, penjangkulan, pembajakan, penggaruan, dan perataan. Dalam penanaman bibit padi, harus diperhatikan sebelumnya adalah persiapan lahan, umur bibit, dan tahap penanaman. Dalam pemeliharaan meliputi penyulaman dan penyiangan, pengairan, pengupukan, dan pengendalian hama dan penyakit. Pengolahan tanah bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan melumpur. Dengan begitu, gulma akan mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi lebih baik, lapisan bawah tanah menjadi jenuh air, sehingga dapat menghemat air. Pada pengolahan tanah sawah ini, dilakukan juga perbaikan dan pengaturan pematang sawah, serta selokan. Pematang sawah diupayakan agar tetap baik untuk mempermudah pengaturan irigasi, sehingga tidak boros air dan mempermudah perawatan tanaman. Berbagai upaya dalam peningkatan produktivitas yang telah dilakukan oleh petani dalam upaya perbaikan cara bercocok tanam. Dan pengolahan tanah yang baik akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi. Pengolahan tanah untuk persemayan, harus diprioritaskan lagi, karena tanaman yang masih muda atau baru tumbuh, sangat membutuhkan struktur tanah yang berlumpur dan bebas dari tanaman inang. Pengolahan media tanam Menurut Bapak Baihaki, pengolahan bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah, agar lapisan yang semula keras menjadi datar dan melumpur. Pembersihan Pematang sawah dibersihkan dari rumputan, diperbaiki, dan dibuat agak tinggi. Fungsi utama, pematang di saat awal untuk menahan air selama pengolahan tanah, agar tidak mengalir keluar petakan. Fungsi selanjutnya, berkaitan erat dengan pengaturan kebutuhan air selama ada tanaman padi. Saluran atau parit diperbaiki dan dibersihkan dari rumputan. Kegiatan tersebut bertujuan agar dapat memperlancar arus air, serta menekan jumlah biji gulma yang terbawa masuk ke dalam petakan. Sisa jerami dan sisa tanaman pada bidang olah dibersihkan sebelum tanah diolah. Jerami tersebut dapat dibakar atau diangkut ke tempat lain untuk pakan ternak, kompos, atau bahan bakar. Pencangkulan Setelah melakukan perbaikan pematang dan saluran, tahap berikutnya adalah pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicangkul untuk memperlancar pekerjaan, bajak atau traktor. Pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan saat pengolahan tanah. Pembajakan Pembajakan dan penggaruan merupakan kegiatan yang berkaitan. Kedua kegiatan tersebut bertujuan agar tanah sawah melumpur dan siap ditanami padi. Pengolahan tanah dilakukan dengan menggunakan mesin traktor. Lama penggenangan, sawah dipengaruhi oleh kondisi tanah dan persiapan tanam. Sebelum dibajak, tanah sawah digenangi air agar gembur. Pembajakan biasanya dilakukan dua kali. Dengan pembajakan ini, diharapkan gumpalan-gumpalan tanah terpecah menjadi kecil-kecil. Gumpalan tanah tersebut kemudian dihancurkan dengan garu, sehingga menjadi lumpur halus yang rata. Keuntungan tanah yang telah diolah tersebut, yaitu air irigasi, dapat merata. Pada petakan sawah yang lebar, perlu dibuatkan bedengan-bedengan antara bedengan satu dengan bedengan lainnya berupa saluran kecil. Ujung saluran, bertemu dengan parit kecil di tepi pematang, yang berguna untuk memperlancar air irigasi. Pemilihan bibit Bibit pada tanaman padi, harus melalui pengujian terlebih dahulu untuk menentukan kualitasnya. Pengujian dilakukan dengan merendam sekitar 100 butir benih padi dalam air. Setelah 2 jam, periksalah benih tersebut. Cara menanam benih padi yaitu dengan pemeriksaan benih, dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan pada benih. Jika terdapat lebih dari 90 butir benih atau lebih dari 90 persen benih mengeluarkan kecambah, maka artinya benih tersebut berkualitas, unggul dan bermutu tinggi. Tentu benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi inilah yang layak untuk dibudidayakan. Sedangkan jika benih tidak menunjukkan tanda seperti yang disebutkan tadi, artinya benih tersebut tidak disarankan untuk dibudidayakan. Setelah menentukan benih yang akan dijadikan bibit, maka dapat dilakukan persemayan segera. Persemayan Persemayan dilakukan setelah menentukan bibit yang unggul. Bibit unggul tersebut kemudian akan disemai di wadah persemayan. Wadah persemayan terlebih dahulu harus disiapkan. Kebutuhan wadah semai diberikan dalam perbandingan sebesar 1 banding 20. Misalkan akan menggunakan lahan sawah sebesar 1 hektare, maka wadah persemayannya sekitar 500 meter persegi. Lahan pada wadah persemayan haruslah juga berair dan berlumpur. Berikan pupuk urea dan pupuk TSP pada lahan persemayan dengan dosis masing-masing 10 gram per 1 meter persegi. Jika lahan persemayan sudah siap, sebarkan benih yang telah berkecambah dengan merata. Proses penanaman dilakukan setelah benih pada proses persemayan telah tumbuh daun sempurna sebanyak 3 hingga 4 helai. Jangka waktu dari persemayan ke bibit siap tanam umumnya sekitar 12 hingga 14 hari saja. Jika sudah siap tanam, pindahkan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati dan tidak merusak tanaman. Penanaman dilakukan pada lubang-lubang tanam yang telah disiapkan. Khusus untuk tanaman padi, dalam satu lubang dapat ditanam dua bibit sekaligus. Penanaman dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Kedalaman bibit ditanam pun ditentukan berkisar pada rentang 1 cm hingga 15 cm. Masa penanaman padi lebih baik dilakukan dua kali dalam setahun berdasarkan masa penanamannya yang ideal. Demikianlah cara persemaian dan pengolahan tanah pada budidaya tanaman padi yang benar secara berurutan. Jika dilakukan dengan baik dan benar, maka hasilnya pun akan memuaskan dan menguntungkan. Untuk itu, lakukanlah penanaman padi dengan tepat. Gunakan varietas padi yang baik dan berkualitas, yang berbobot tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, karena varietas padi menentukan jumlah anakan yang dihasilkan. Untuk sahabat yang masih bingung dalam hal menentukan varietas padi yang baik dan berkualitas, segera hubungi Bapak Bayi Haki, HP 0852-7738-1777. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Terima kasih. selamat menikmati